Kita beralih ke berita lainnya, Tribun Ors, warga Dusun Oli, Kecamatan Lehitu, Gotong Royong, Bangun Masjid Atakwa. Gabungan warga dari Dusun Oli, Desa Hitu, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, bergotong royong kerja bakti Minggu 14 Januari 2024. Kerja bakti ini mereka lakukan untuk pembangunan Masjid Atakwa. Kadir menyebutkan kegiatan kotong royong berupa pengecoran secara manual di bagian bawah lantai masjid. Kegiatan dilakukan mulai dari pencampuran bahan pasir, semen, batu, air hingga mengaduk, mengangkat dan menyeramkannya ke tempat yang sudah disiapkan. Pembangunan masjid ini menurut Kadir sudah berjalan sejak September 2023 lalu. Dalam kurun waktu itu, pelaksanannya telah menelan dana lebih dari 300 juta rupiah. Kadir menyebutkan proses pembangunan belum tuntas. Masih banyak dibutuhkan dana untuk penyelesaian fisik masjid. Agar masjid ini rampung seutuhnya, Kadir mengaku butuh suntikan dana tambahan sekitar 2 miliar lagi. Sejauh ini berbagai upaya dilakukan panitia pembangunan masjid Atakwa dalam hal penghimpunan dana. Termasuk mengajukan proposal KPM Prog Maluku dan Pemkot Ambon, serta dinas terkait lainnya. Dana yang dikumpulkan diperkirakan 300 juta rupiah. Anggaran ini diperoleh dari sumbangan partisipasi warga tiap bulan 10 ribu rupiah, donasi, dan jualan bazar tiap minggunya. Mereka berharap agar pemerintah dan elemen masyarakat lainnya mampu memberikan kontribusi lebih. Agar pembangunan masjid dapat diselesaikan secepatnya. Mengerahkan seluruh masyarakat bikin oli untuk bahu-membahu bekerjasama membangun masjid. Yang dibangun awalnya itu tahun 1982, ini ya Alhamdulillah dengan tahun 2022-2023. bulan September kita bergerakkan pembungkaran dan kita membangun masjid baru ini. Sekarang sudah sampai kepada tahap seluruh dana yang kita dapat itu dari partisipasi masyarakat dan ada juga dari donasi. Tapi sampai saat ini partisipasi dari sumbangan masyarakat sangat bagus sekali. Ada pun kendala-kendala itu di masalah pendanaan. Karena kami sudah mediasi dengan pihak-pihak yang terkait. Tapi sampai sekarang belum ada tangkapan seperti di Kisra Kantor Gubernur dan instansi-instansi lain. Jadi masyarakat ini bergerak dengan masih dengan swadaya sendiri perbulan 10 ribu. Tapi Alhamdulillah sudah sekitar 300 juta nih dia anggarannya sudah jalan dengan masyarakat punya swadaya. Jadi saya harapkan kepada pihak pemerintah bisa membantu, bisa melihat kami. Kami butuh sekali perhatian dari pihak pemerintah atau pemerintah yang terkait baik swadaya maupun pemerintah supaya bisa menunjang program pembangunan ini. Karena kita butuhkan, sangat butuhkan sekali mungkin kuasa kita sudah masuk. Kita sudah pakai. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.